Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, jumpa lagi dengan gue Danu kali ini gue akan coba sedikit nge-review kehab yang baru yaitu merknya Xiaomi Redmi 5A nih 4 nampakannya ini gue beli di Lazada kemarin atau pas lagi ada promo 10 Januari 2018 dan HPnya ini baru aja nyampe di 11 Januari 2018 untuk dalamnya yuk kita lihat selamat menikmati ini untuk penambakan luarnya untuk boxnya berwarna orange disini ada tulisannya Redmi 5A untuk spesifikasinya ini udah snapdragon ya snapdragon yang 425 quad core processor terus juga untuk displaynya untuk layarnya ini 5 inci terus kamera belakangnya 13MP with pdf dan untuk baterainya ini 3000 mAh lithium oke untuk kamera depannya ini 5MP RAM nya 2GB terus memory internalnya 16GB oke kita coba untuk lihat apa sih yang ada di kotaknya ya ini untuk di dalam boxnya ada satu buah handphone Xiaomi Redmi 5A ini gue mesennya warna hitam dan abu-abu jadi depan hitam belakang abu-abu lalu ini ada nomor ini ya oke ini buatan dari Indonesia ini dibuatnya di public yang ada di pulau batam buatnya oke untuk sebegitu untuk handphonenya kita lihat selanjutnya ada ini ada buku panduannya atau kartu panduannya dari Redmi 5A lalu di dalamnya ini juga ada penjelasan tentang garansi atau kartu karansinya oke yaitu buku panduan dan kartu garansinya terus di dalamnya lagi ini juga kita dapat kartu entry ini ada entry-nya langsung karena memang ini bandling-nya sama entry terus kita juga dapat ini kabel casanya original dari Xiaomi itu juga kita dapat buat colokan atau adaptornya ini 2A jadi untuk adaptor dan kabelnya ini 2A kalau kita bisa lihat oke untuk selanjutnya mesuri mesk segelan semuanya selanjutnya kita ini adalah untuk membuka kartu sim card buat kartu buat lihat sim card-nya buat memorinya ini bukanya 4A oke jadi inilah semuanya yang ada di box di dalam box Xiaomi Redmi 5A ini kita akan coba menyalakan handphonenya ya ini handphonenya baru dinyalakan kita lihat seperti apa yuk dalamnya nah ini sudah mulai nyala dan ini kita lihat ternyata dia sudah memakai MIUI 9 yang konang-kata memang bisa membuat kinerja handphone lebih cepat dan untuk Androidnya ini sudah yang nugget gitu oke ini selanjutnya kita akan coba untuk setting handphonenya dulu kita atur pengaturan bahasanya oke karena kita orang Indonesia ya kita atur aja Indonesia terus habis itu kita tuntuk lokasi kita lokasi kita aja di Indonesia masalah dimana Afrika nah kita coba atur kita skor lumayan ini orangnya namanya namanya yang selesai kami Indonesia 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 nah ini dia oke saat kita atur habis hitung kita kita lewatin aja dulunya ini untuk jaringannya oke ini disyarat kita lanjut oke ini kita lanjutin dulu sebentar kita tekan tidak dulu supaya kita bisa lihat kayak gimana sih tampilan namanya terus ini kita lewati oke selanjut kita oke dan ini kita sedang proses oke kita lanjut lanjut nah ini kita pilih tema sehabis pilih tema kita bisa lihat tampilan awalnya ya inilah tampilan awalnya lumayan ya tampilannya oke dan kita coba lihat oke ini tampilan awalnya kita coba untuk foto kita coba foto gimana hasilnya untuk pertamanya kita coba kamera yang belakang dulu kamera belakangnya untuk yang 13 megapixel main jernih ya tuh lihat jernih kan kita foto 123 kita foto kita lagi sudah kita coba untuk kamera depan nah ini kamera depannya kita coba 12 23 lagi 123 oke selanjutnya kita coba untuk merekam merekam dia oke ini menggunakan kamera depan kita coba rekam nah tolong lihat kan ini berhasil rekamannya kita coba kamera belakang untuk kita coba rekam oke oke tolong lihat oke ya oke ini hasil untuk fotonya yang kamera depan kamera depan juga ini hasilnya dan ini untuk kamera belakangnya dan ini kamera belakang juga oke mantep ya video for all memang kameranya lumayan untuk harga sebanyak sebab ini kita akan coba untuk aplikasi bawa pengaturannya kita lihat ini ada data server ada wifi ada center ada buat mengeninkan screenshot bluetooth kecerahan otomatis mode auto pesawat ada GPS dan lain lain oke sudah lihat kita coba buka aplikasinya ya kita aplikasinya ya standar semuanya gmail maps youtube dan kawan kawannya terus ini juga aplikasi alat bantunya ada kontak jam kulat lokong dan lain lain dan juga disini sudah ada fitur untuk membersihkan nah ini membersihkan daya RAM nya jadi biar kaki kita gak gampang lemot jadi harus sering-sering di bersinco oke nah kayak gitu deh mantep kan murah tapi kualitasnya oke lah gak murahan nah ini kameranya tadi yang kita udah coba kita lihat lagi ya keren keren kali ini kita kelihat untuk bagian luar handphone nya ada untuk casan handphone untuk membesarkan dan menjelkan volume untuk menyalakan dan mematikan handphone lalu disebelah kirinya ini untuk ini untuk kameranya dulu maaf dan disini untuk sim penempatan sim 1 dan sim 2 dan juga untuk memory eksternal baik kita coba lihat untuk memory penempatan slot memory slot sim dan slot memory ini slot sim 2 kita bisa lihat ini slot sim 2 nya oke slot sim 2 nah ini slot sim 2 sudah kelihatan ya slot sim 2 oke dan ini untuk satunya adalah untuk slot sim 1 ini maka susah bukannya kan baru bo oke slot sim satunya kita nah yang sebelah kanan slot sim 1 sebelah kirinya untuk memory card ekstern oke tadi adalah sedikit untuk unboxing handphone redmi 5a mantep ya handphone murah harga 990 ribu rupiah saja garansinya 1 tahun loh mantep deh untuk kualitasnya jangan ditanyalah mantep oke baik saya rasa sekian dan semoga bermanfaat untuk kita semua akhir kata saya ucapkan wu'ilahi tofik walida wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax